Bagaimana cara mengkomunikasikan kearifan lokal kita ini dan tetap generasi muda kita ini faham? Kita berkumpul, kita pelih apa, sharing apa, memperlihatkan kris, diskusi tentang kris. Bahwa generasi milenial butuh bahasa milenial, bahwa generasi modern butuh dengan bahasa modern. Oleh karena itu, bagaimana kita mengemas kris itu dalam bahasa itu? Ayo, jadi asik tanpa mengusik, hanya dicangkrukan asik. Berikutnya, pertanyaan berikutnya tadi yang sudah melambekkan tangan itu dari Institut Komunikasi Kebangsaan. Masih ada nggak? Ya? Atau ada satu lagi yang bisa apa? Ada nggak sih? Salam Udaya Ya, silakan langsung saja disebutkan nama dari mana? Saya Tarsy Eka Putra dari Institut Komunikasi Kebangsaan Indonesia yang kebetulan tinggal di Depok dan bergabung di Ikatan Keluarga Gunung Kidul. Saya lahir dari Gunung Kidul. Kebetulan di rumah saya ada 17 kris yang bentuknya berbagai macam, seperti yang saya tanyakan di cat tadi. Intinya gini, dari paparan Pak Basuki, Pak Gaurah, saya sangat senang sekali. Karena apa? Kris adalah satu simbol dari kearifan lokal kita yang perlu kita budayakan, apalagi terkait dengan komunikasi kebangsaan kita yang saat ini digempur dengan komunikasi-komunikasi yang berbagai macam dari dunia internasional. Nah, tadi Pak Gaurah juga sudah menyebutkan terkait dengan UNESCO yang sudah, apa namanya, tidak sedang. Jangan berharap kita mendapatkan dana dari UNESCO. Nah, pertanyaan saya simpel. Bagaimana kita mengkomunikasikan atau kita menjadikan kris, salah satu budaya kita ini, atau kalau saya sebut sebagai wastera, diplomasi kita, diplomasi dari sisi kebudayaan, itu bisa kita gaungkan untuk khususnya yang generasi sekarang ini banyak terjerat oleh, apa namanya, sasaran hoax dan lain-lain. Ini generasi milenial yang jumlahnya cukup lebih banyak. Ini mungkin ke Pak Basuki dan ke Pak Gaurah ya. Nah, bagaimana cara mengkomunikasikan kearifan lokal kita ini dan tetap generasi muda kita ini paham. Apa itu kris, bagaimana kris harus diperlakukan, terkait dengan tuah atau enggak tuah, dan lain-lain. Kenapa kris harus dibersihkan, ini mungkin perlu kita sosialisasikan. Nah, dengan adanya forum seperti ini, saya sangat bahagia sebagai penggiat komunikasi kebangsaan. Saya sangat bahagia menyambut dan saya ingin satu nasihat dari Pak Gaurah maupun Pak Basuki terkait dengan bagaimana ini kita komunikasikan ke publik internal kita di dalam negeri. Karena kalau di luar negeri sudah diakuin, tapi kalau terkait dengan kempen atau apapun mungkin dana terbatas. Jadi bagaimana kita fokus ke generasi milenial kita untuk mengkomunikasikan kearifan lokal kita ini. Dari sisi simbol dan lain-lain. Kris, fungsi, dan bagaimana dibuat, bagaimana perjuangannya, bagaimana sejarahnya. Itu aja kira-kira Bapak. Terima kasih. Salam kebangsaan. Salam budaya. Salam budaya. Jadi memang kalau nanti keris itu masuk di mata pelajaran. Jadi ilmu budaya ini kadang-kadang ada memang seni dan budaya, namun budayanya jarang disampaikan oleh guru-guru di sekolah. Dasar maupun menengah ini apresiasi berkaitan dengan nilai-nilai budaya pun juga sangat kurang di sekolah-sekolah di negara kita. Ini berkaitan dua pertanyaan dari Mas Kelompok Puntul Ngantuk. Jemini Pak Mori Puntul Ngantuk. Bagaimana kok merasa bahwa pembak menjadi kelas dua? Padahal ya samalah kelas itu. Munggu Pak Gaurah dan Mas Basuki untuk memberikan satu gambaran berkaitan dua pertanyaan tadi, sehingga teman-teman kita yang di luar itu bisa lebih mengembangkan kreatifitasnya di dalam menekumi persoalan perkerisan. menghadapi situasi saat ini yang dana tidak mudah didapat kita di masing-masing lingkungan lakukan kegiatan yang bisa dilakukan semampu kita kita berkumpul kita pelihat mempelihatkan kris diskusi tentang kris itu saja yang semampu kita karena sementara ini mengharapkan anggaran yang besar tidak mudah mudah-mudahan ya kalau Gusti menghendaki bulan April kita bisa membuat kongres SNKI tapi skalanya masih sedang dibicarakan itu kemudian mengenai masalah diplomasi budaya khusus berhubungan dengan kris itu sudah dari dulu kris itu diberikan sebagai tendera mata itu sudah dari jaman jaman kerajaan-kerajaan dan banyaklah kris yang ada di negara-negara di Eropa yang diberikan sebagai tendera mata pada waktu jaman kerajaan dan sebagian darinya kita berusaha bisa di dijemput pulang ke tanah air karena ada diantaranya yang termasuk ke harta nasional jadi bukan sembarang kris harus ada di Indonesia seperti ya kemarin waktu tahun dua tahun yang 2018 waktu kita ikut sidang UNESCO di Mauritius itu itu almahum Pak Kanjengki Ayam Putoto dan Mas Besuki dan saya memberikan sebila kris kepada Direktur General UNESCO yang ibu itu yang orang Perancis kita berikan hadiah dan beliau sangat menghargai apa yang kami berikan itu demikian pula Bapak Padli John dalam perjalanan di luar negeri sering sekali memberikan kris kepada para ketua parlement para pemimpin negara dan sebagainya dan sebagainya karena kris itu identik dengan Indonesia jadi bila mana orang mendapat kris dari Indonesia dia akan ingat seumur hidup dan ini termasuk diplomasi budaya kris itu bukan kita mau berperang tapi ini adalah simbol dari warisan budaya leluhur kita dan itulah perannya dalam diplomasi budaya mungkin karena hari sudah malam sekian dulu dari saya mungkin Mas Besuki bisa menambah detail mengenai dua pertanyaan ini langsung maun Mas Besuki baik terima kasih Pak salam hormat Mas dari Pluro sangat mengatasi Anda dan teman-teman sebagai generasi mudah nanti langgeng dan terus berkiprah di dalam budaya perkerisan nanti kalau terkait dengan SNKI bisa gabung di kami juga melalui korwil di Jawa Tengah ada Mas Riuwono ada Mas Rinto Murdomo dan sebagainya bahkan kita punya yang lebih dekat untuk dikendal dan sebagainya nanti kami coba segera hubungi Mas nah terkait pertanyaan tadi apakah tombak nomor dua tidak selalu demikian jadi bisa dirujuk ke beberapa naskah yang ada salah satunya adalah di Cipta Sarafsi menerangkan bahwa sebetulnya keberadaan tombak dan geris itu setara tergantung latar belakangnya tentunya nah apa yang membedakan paling mendasar yang paling membedakan paling mendasar antara tombak dan geris adalah ketika posisi adanya di dalam satu konteks upacara dan regalia kalau regalia yang menggambarkan tentang seorang penguasa seorang pemimpin yang kaitannya berhubungan dengan apa namanya komunitas atau publik secara lebih meluas biasanya tombak yang digunakan kalau secara lebih mendalam biasanya geris bisa dilihat di dalam upacara upacara besar di dalam regalia kerajaan mana yang lebih dominan menggunakan geris dan mana yang lebih dominan menggunakan tombak tapi bukan berarti tombak nomor dua geris nomor satu dan sebagainya tergantung dari posisi dan keberadaan dalam konteks fungsi dalam upacara berikutnya adalah mengenai geris tadi ada yang berkembang tentang esoteri dan eksoteri begitu bahwa geris tayuhan itu dianggap misalnya secara visual lebih sederhana sedangkan geris agaman lebih kebiar lebih baik dan sebagainya bukan begitu cara memandangnya jadi yang lebih dikenal dengan istilah geris tayuhan adalah geris yang lebih menenangkan pada satu koridor makna nilai di dalamnya karena lebih koridor pada makna nilai di dalamnya yang esensinya adalah hubungan manusia dengan Tuhan hubungan manusia terhadap manusia hubungan manusia dengan pribadinya oleh karena itu hal-hal yang berkaitan dengan lekok pulgar apa namanya glamour itu sedikit dikurangi nah oleh karena itu biasanya geris-geris tayuhan itu lebih mengedepankan pada kematangan tempok kualitas garap yang mumpuni kemudian pasikutan yang hebat dan lain sebagainya nah oleh karena itu secara tampilan lebih sederhana tapi dibalik kesederhanaan itu ada nilai-nilai yang semuanya lebih keris-geris tayuhan rata-rata justru dibuat dengan sangat hebat oleh karena itu keris tayuhan itu minimum adalah dibuat oleh seorang empu sedangkan kalau keris yang namanya keris ageman itu bisa sokabat bahkan bisa panjang di dalam kriteria pembuatan keris itu kan ada yang namanya jurusaklamus jurusule ada panjak ada jurusepit ada sokabat ada empu jincangnya banyak sekali nah oleh karena itu nanti sedara mas abjib ya untuk hati-hati melihat di situ karena seringkali keris-geris tayuhan itu tampak sederhana tetapi secara nilai itu sangat lebih mendalam dan lebih menonjolkan pada aspek-aspek yang di luar keindahan panca indera yang seringkali lebih pada kualitas besi pola garap dan sebagainya berikutnya tadi ada pertanyaan juga terkait dengan bagaimana kita membumikan keris ini di dalam ranah lingkungan kita terutama generasi milenial saya kira adalah bagaimana kita membahasakan yang terpat bahwa generasi milenial butuh bahasa milenial bahwa generasi modern butuh dengan bahasa modern oleh karena itu bagaimana kita mengemas keris itu dalam bahasa itu saya contohkan misalnya di SMA Watga Surakarta itu sangat konsisten bertahun-tahun itu memiliki kelompok kir karya ilmiah remaja itu banyak melakukan riset-riset dan lain sebagainya mereka melakukan konteks-konteks foto dan lain sebagainya yang berkaitan dengan keris mereka mengkaji keris mendudukkan keris dalam perspektif bahasa mereka oleh karena itu menurut hemat saya adalah sebelum pada substansial atas nilai-nilai keris itu perlu dikenalkan juga secara berlahan dalam bahasa ranah modern oleh karena itu keris di dalam konteks muatan lokal kemudian buku-buku rujukan baik itu yang sifatnya mudah dipahami ataupun yang bersifat sangat mendalam oleh karena itu saya memberikan rasa hormat setinggi-tingginya kepada almarhum Harionario Guritno yang bukunya mudah dipahami karena banyak sekali gambar-gambar yang oleh generasi milenial itu mudah ditangkap nah oleh karena itu menurut hemat saya esensi atas koridor makna nilai keris itu dapat ditangkap oleh generasi milenial tentunya diawali dengan bahasa-bahasa sederhana melalui mereka mengerti mengenal kemudian nantinya mendalami memiliki dan lain sebagainya dan saya juga sependapat nanti dengan saudara-saudara yang lain bahwa jangan kita semata-mata terjebak oleh selalu yang disebut dengan biaya dan lain sebagainya karena esensi yang terpenting di dalam konteks membangun apa namanya budaya tradisi khususnya keris adalah soal soal motivasi soal jaringan soal komunikasi dan lain sebagainya mohon maaf bapak ibu saudara sekalian ketika saya masuk di dalam dunia perkerisan saya mencontohkan saja waktu saya masih mahasiswa dulu saya sering ditanya akan jadi apa Anda PR ngerti opo sobone tekongendi sejauh mana Anda akan bisa pergi dengan keris Anda saya jawab bahwa saya akan terbang dengan keris saya dan rentang waktu beberapa tahun kemudian semenjak tahun 2002 Alhamdulillah Tuhan memberi kemudahan saya dengan kendaraan keris saya dengan pengetahuan keris saya saya berkeliling ke beberapa tempat oleh karena itu menurut hemat saya di dalam dunia perkerisan untuk bisa ditangkap muda oleh generasi muda salah satunya adalah dibutuhkan orang-orang yang bisa digunakan sebagai kiblat atau rujukah bagaimana karya empu murka bagaimana mas hartono bagaimana generasi-generasi di dalam dunia perkerisan itu juga sukses secara akademis sukses intelektualitasnya sukses karya ciptanya sukses semuanya nah itu saya kira adalah bahasa paling mudah di dalam ramah generasi modern matemulun selamat menikmati selamat menikmati